Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kota Tangerang Selatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Muhammad dan Rahayu Saraswati di ruang sidang panel 1 pada Jumat 29 Januari 2021. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, pemohon melalui kuasa hukumnya Swardi Ari Tonang mengungkapkan adanya penyeluruhan dana bansos yang dilakukan oleh wali kota Airin untuk kemenangan paslon nomor urut 3, Benyamin Daphni, Pilar Saga Iksan, selaku keponakan. Wali kota Airin dalam jabatannya membagikan santunan anak yatim yang dimana sumber dadanya dari Badan Zagat Nasional di 54 kelurahan. Selain itu pula adanya pertemuan yang dihadiri oleh wali kota Tangerang Selatan Airin dan seluruh kecamatan. Tangerang Selatan yang menginstrusikan kepada seluruh lurah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Oleh karena itu pemohon meminta kepada MK untuk memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Benyamin Daphni, Pilar Saga Iksan pada pemilihan wali kota Tangerang Selatan tahun 2020 dan melaksanakan pengkutan suara ulang di seluruh TPS sekota Tangerang Selatan. Selain itu pemohon pasangan calon nomor urut 2 dalam pilkada Kabupaten Pandeglang Tonifatoni, Mukson, Miftahul, Tamami, melalui kuasa hukumnya Nandang Wirakusuma meminta kepada MK untuk memerintahkan kepada termohon KPU Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemukutan suara ulang di 138 TPS yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang. Lebih lanjut, Nandang Wirakusuma mengatakan adanya salinan data kosong yang terjadi di berbagai TPS serta adanya politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 Irna Narulita Tanto Warsono melalui program pemerintah dengan memberikan bantuan sembako pada saat kampanye selain itu juga adanya aparatur sipil negara mulai dari camat hingga kepala UPT yang menjadi tim pemenang pasangan calon nomor urut 1. Pada sidang yang sama, pasangan calon nomor urut 2 dalam pilkada Kabupaten Mamuju mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon dengan meloloskan calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 atas nama Adu Masyud yang dimana telah menggunakan ijasa orang lain. Hal tersebut dikarenakan termohon tidak melakukan verifikasi aktual dan komprehensif terhadap berkas pencalonan wakil bupati Adu Masyud sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon. Terkait hal tersebut telah dilaporkan ke bawah selu namun tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada KPU ataupun pihak terkait. Tidak hanya itu, pelanggaran lainnya yakni adanya pemilihan tambahan sebanyak 6.135 suara yang tersebar di tiga kecamatan dan dalam pemilihan bupati Kabupaten Mamuju tahun 2020 terdapat lebih dari 3.000 orang pemilih tidak terekam atau tercatat dalam daftar pemilih tetap. Panjaya Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!